Sebelum kita ke jalur Ripen di sini ya, di depan sini Kita coba lihat ke gudang Ini bus apa ya Saya belum dapat informasi nih untuk Padahal saya Baru sehari ya nggak ke sini ya Ini ada dua nih Ini sudah langsung dipoksi Gercep banget ya Di gudang ada dua Bando warna merah, tapi kan banyak juga warna merah besar apa ya Saya kurang tahu juga Yuk Kita langsung ke depan ya Lihat progres, berarti Di gudang ada tiga Ada tiga unit Tiga Jalur Ripen empat, tujuh Sama Infiniti Lapan sama keramat jati Jadi ada sembilan Big bus ya Di Cakra Di tanggal Tiga Agustus ini teman-teman Kita lihat progres yang Bus putrasi mas dulu Yang proses upgrade dari Bodi Travego Menjadi JB3 ya Oh Dibongkar habis ya Jadi sedang berlangsung ya teman-teman Untuk proses upgrade-nya ya Ini bodi belakang sudah Hampir 100% dibuka ya Kalau kemarin Terakhir kesini tuh Yang udah dibongkar itu kan Baru Bagasi ya Kaca belum Terakhir dari sini Bodi belakang masih ada Ini karena mau di upgrade Kowal belakangnya sudah dilepas ya Ini banyak banget ya pengerjaannya teman-teman Karena dia upgrade Nah untuk bodi putrasi mas sendiri Ini kan Teman-teman mungkin sudah nonton ini bodi Travego Kita sudah pernah ulas sekali ya Di bus LS391 itu bodi Travego juga Jadi memang bodi meroda di Travego itu Bahannya dia lebih berat ya teman-teman ya Sekilas memang Spek bodinya mirip-mirip jet bus lah ya Mirip-mirip jet bus Tapi Di bagian dalam itu Plat yang di dalam itu besi semua teman-teman Berat Dan kalau di upgrade ke JB3 Harusnya sih menurut saya lebih Keren ya Eh tapi tergantung selera juga lah Ini proses upgrade sedang berlangsung Otomatis Ganti kowal depan Kowal belakang ya Karena akan jadi double glass nantinya Kita coba lihat bodi sebelah kanan Putrasi mas Oh iya Ini masih sama kayak kemarin Bagasi Kemarin terakhir dari situ Pintu bagasi yang dibuka ya Tapi ini sudah sampai ke rangka Ke Bagian decknya ya Ini sudah dilepas semua Jadi proses upgrade sedang berlangsung teman-teman Ada beberapa bagian rangka yang harus dirubah ya Rombak total Ini bagasinya teman-teman Nah itu dia Maksudnya saya juga belum Belum tahu pasti Kalau PT Putrasi mas Saya pernah Menurut Kenapa punya Sinaga yang berlanggan itu Bang Rijal Yang pindah ke ALS ya Kalau pemiliknya sih Saya kurang tahu nih Cuman Dulu ada di Putrasi mas itu Drivernya Marga Sinaga betul Sinaga kan Sinaga iya Dimana Yang medium ya Yang medium ya Iya Iya Betul Putrasi mas punya yang mediumnya Iya Iya Dimana ngerjainnya mas Pak Muji di mana tuh Bengkelnya Cilengsi Terus Ata 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 Aftaci Anjur Aftaci Anjur Itu tapi yang medium ya Beli bodi medium atau yang big bus Bekas putra Rafflesia Siap bangun disitu gak diambil Masukin bodi yang dia bawa Dibuat jadi Putrasi mas Mas saya nanya-nanya sedikit tentang ini boleh ya Ini punya Putrasi mas Ini kan bodi-bodi speknya itu kan Travego Moro Daddy kan Ini kan mau di upgrade ke JB3 Itu kalau mau di upgrade JB3 Sulit atau gimana sih Sama aja Sama aja Cuma ini naikin aja Naikin bodi Plus ganti kawal depan belakang ya JB3 Itu sama aja Itu karena memang bodi Moro Daddy mirip-mirip Jet bus kali ya Jadi lebih simple ya Kurang tinggi Oh kurang tinggi Kalau bodi Travego itu lebih pendek berarti Nanti kalau udah dirubah ke JB3 lebih tinggi ya Ini kan naik Ini potongnya naik 20 cm Oh Ini Ini Yang naik itu ini Yang di atas asis ya Iya Bracketnya ini Bracketnya Iya Naik Naik 20 cm Ini nambah 20 cm Tapi saya pernah lihat bodi Moro Daddy seperti ini Travego memang dia berat ya Busi semua dalamnya ya Konstruksinya memang oke Konstruksi Travego itu oke ya Kalau mau tadi Mau tadi Konstruksinya bagus Memang tadi Kalau tadi memang terkenal Bodinya berat ya Iya memang berat Tapi konstruksi langkahnya Hmm Tapi nanti setelah di upgrade ke JB3 Yang di Yang dirubah itu depan belakang Atau memang samping kiri kanan Ada juga yang dirubah Ada ini kan kayak gini Ada ini Oh Oh bagian selendang itu Selendang Ini selendang mahkota ya Selendang mahkota Jadi nanti disini ada Ada nanti Oh Ya 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 Plus selendang Voyager Kalau Voyager ya Iya Berarti tiang yang ini dilepas dong mas Yang ini Yang atas lengah Yang samping Yang samping Oh dilepas ya Oh ini teman-teman ini dilepas ya Yang ini dipotong Yang spoiler Dipotong aja diratain ya Tapi kalau untuk konstruksinya Kokoh ya Siap Makasih mas Nah Nambah lagi pengetahuan dikit teman-teman Jadi itu ya Untuk progres Putra Simas yang OTW Upgrade OTW ke JB3 Oke ini video Kedua Pangadong Official Dari Cakra sore hari ini ya Teman-teman ya Thank you Tetap stay tune di Pangadong Official Tidak Tidak Tidak